Dalam situasi krisis, kita punya kesempatan untuk bisa bangun engagement, bangun koneksi yang lebih dalam dengan semua pelanggan kita. Cuma jadi pertanyaan, gimana caranya ya? Ayo kita temukan jawabannya dalam video episode kali ini. Nah, kita akan belajar dari Cipotle. Ini sebuah restoran siap saji di Amerika yang menyajikan makanan khas Meksiko. Nah, mereka tuh ingin membangun engagement dengan customer base-nya dan juga dengan masyarakat secara umum selama masa pandemi. Dan apa yang mereka lakukan? Dan ya mereka di pertengahan bulan Maret itu membuat banyak banget aktiviti yang dilakukan di media sosial. Kemudian mereka ukur tuh seberapa besar respon positif dari followersnya, dari masyarakat di dunia maya terhadap inisiatif-inisiatif yang mereka lakukan. Nah, yang pertama mereka lakukan adalah seperti banyak perusahaan yang lakukan sekarang, menyampaikan pesan-pesan tentang kesehatan, tentang safety, baik di rumah, di luar, di kantor, gitu ya. Dan nggak lama setelah itu mereka buat event, mereka nyebutnya virtual hangout dengan selebriti, di mana mereka ngundang selebriti-selebriti, kemudian dihadirkan secara virtual dan siapapun, khususnya pelanggannya yang didahulukan, tapi sebenarnya masyarakat umum pun bisa ikutan nongkrong bareng selebriti di sana. Dan nggak lama setelah itu hanya hitungan 2 atau 3 hari mereka buat promosi untuk delivery. Jadi ya tentu aja kan mereka tetap harus jualan dong, ya nggak? Dia ada promosi-promosi supaya orang nanti mau beli secara delivery. So, dari 3 program yang dilakukan berturut-turut itu mereka ukur sejauh mana masyarakat di dunia maya itu memberikan komen positif atau engage dengan programnya mereka. Ternyata mereka menemukan engagement yang mereka berhasil diciptakan dengan rangkaian aktiviti tadi itu nggak beda dengan engagement sebelum pandemi. Jadi intinya nggak terlalu ngefek lah gitu. Sampai kemudian di akhir bulan Maret, tanggal 29 tepatnya, 2020, mereka melakukan inisiatif untuk ngumpulin dana. Mereka manfaatkan semua infrastruktur yang dimiliki, karyawan yang mereka miliki untuk ngajak orang-orang dan secara aktif membantu para healthcare workers. Dan begitu mereka lakukan itu, terjadi spike, terjadi lompatan engagement di media sosial. Komen positif terhadap chipotle itu melonjak sangat drastis. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini, teman-teman? Ternyata action speaks loudest. Namanya aksi nyata itu bicara paling lantang. Kita bisa ngomong tentang, oke kita harus safety di sini, kita harus jaga kesehatan, entah pakai flyer yang lucu, meme yang lucu, which is okay, good. Kita bisa buat promosi sana-sini, bahkan kita bisa buat event dengan celebrity, tapi ternyata yang menggerakkan hati orang, yang ngebuat orang jadi simpati, yang ngebuat orang jadi mau terlibat dengan badannya kita, adalah aksi nyata yang kita lakukan. Aksi nyata yang bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan orang lain. Dan healthcare workers adalah sekelompok masyarakat yang memang lagi perlu disupport sekarang. Dan ketika chipotle memutuskan untuk memanfaatkan semua infrastrukturnya, karyawan yang ada untuk bareng-bareng kerja, ngumpulin dana, dan membantu para healthcare workers, nah itu, pesannya terdengar. Pesan yang disampaikan bukan melalui kata-kata, bukan melalui meme, tapi melalui aksi yang nyata. So, lessons learned. Apa yang sudah kita lakukan di tengah pandemi ini, yang itu bukan cuma ngomong doang, tapi benar-benar sebuah aksi nyata yang punya makna untuk pelanggan kita, untuk masyarakat di Indonesia. Kalau kita sudah lakukan itu, nisyahnya kita nanti akan bisa engage dengan mereka, dan brand kita akan terus hidup, dan semakin kuat nanti setelah pandemi berakhir. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih.